Intro Selamat datang di channel Ikebanalusi Hari ini saya akan merangkai Jyuka Jyukanya fun, enjoy, sederhana, tetapi menarik Jadi rangkaiannya itu mudah sekali Pemula pasti bisa mengikutinya Wadah yang saya pakai ini bentuknya bebek ya Sebetulnya ini peranti makan Saya belinya itu di tempat alat-alat yang jual piring mangkok ya Mungkin ini bisa dipakai untuk saus begitu Nah disini saya pakai kensang ya Ada dua kensang disini Jadi ada yang lebih besar, lebih kecil dan ini anak-anaknya Sebetulnya ini anak-anaknya untuk taruh sumpit ya Nah merangkai kembana itu tidak perlu yang jelimet, yang sukar-sukar Yang sederhana pun cantik ya Langkaiannya ini sangat sederhana sekali Jadi, tapi kalau ditaruh di wadahnya yang berbeda, kesannya akan berbeda Ya, saya akan pakai daun puring Daun puringnya disini warnanya keren sekali Ya, saya hanya pakai dua disini Saya taruh disini daun puringnya Karena ini pakai kensang, jadi mudah merangkainya Tidak perlu ditutup-tutupin foamnya Tetap satu agak ke belakang sedikit ya Jadi dia ada movementnya Seperti itu Bunga yang saya pakai hari ini bunga lisiantus Cakep sekali Putih, pinggirannya pink Ya, seperti biasa Saya sukanya bunganya smile sama kita Kita pakai yang pendek dulu Taruh dulu yang pendek disini Smile Lalu yang lebih panjang di depannya Smile juga Oke Sudah di bebek yang besar pakai bunga lisiantus Lalu bunga lisiantus lagi yang pendek Saya akan pakai di bebek yang kecil Saya pakai satu saja disini Di bebek yang kecil saya tidak kasih daun ya Jadi yang kecil itu hanya sebagai pelengkap saja Jadi bebeknya sudah ada bunga vokalnya Bunga utamanya yaitu lisiantus Kemudian saya akan pakai Ada kuncup lisiantus disini Saya mau pakai disini Setelah di kasih kuncup Saya akan pakai bunga Aksennya disini Carnation spray Wartanya terang sekali Ya, saya akan pakai disini Saya akan pakai dua disini Carnation spraynya Di sebelah satunya Saya juga kasih Carnation spray Yang lebih panjang Dan yang pendek sekali Untuk menutupi Can sun Lalu saya punya Crescent spray Kecil bungil Warnanya cocok dengan Paruhnya si bebek Saya akan pakai disini Smile juga Lalu di bebek yang kecil Di belakang Dia ngintip saja sedikit Langkahnya Seperti biasa sudah selesai Tapi saya mau pakai Dia tes Supaya dia lebih Flowing Saya akan Pakainya disini Saya pakai dua Satu lebih panjang Satu lebih pendek Satu mengarah ke depan Yang satu mengarahnya Agak ke belakang Iya Sudah selesai Sangat sederhana Mudah Gampang diikuti oleh pemula Jadi kita enjoy Fun Dengan Ikebana Ikenobo Jika suka dengan channel saya Silahkan di like Share Dan di subscribe Terima kasih Terima kasih Terima kasih.